Hai, Sobat Kata Cerita. Sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Episode 12 Satu minggu sudah semenjak kejadian itu, Nadia mulai menjaga jarak dari Amar. Ia hanya bisa memandang Amar dari jauh saja tanpa bisa dekat seperti dulu. Sementara untuk Amar sendiri, ia juga merasa bila Nadia mulai menjauh darinya. Padahal ia sudah meyakinkan perasaannya itu. Aku harus gimana, Uma? Uma, tanya Amar kala itu. Apa kamu yakin dengannya? Sahut Naina melalui sambungan telpon. Bismillah, aku yakin, Uma. Ucap Amar penuh keyakinan itu. Baiklah, Uma akan ke sana. Sahut Naina. Benar, Uma. Tanya Amar dengan rasa tidak percayanya itu. Tentu saja, apa yang enggak untuk anak Uma? Sahut Naina dengan gembira. Syukuran, Uma, syukuran. Ucap Amar yang berterima kasih itu. Sama-sama, Sahut Naina seraya mematikan teleponnya setelah mengucapkan salam. Amar yang mendapatkan persetujuan dari sang Uma pun merasa bahagia. Sebab kebingungan untuk meminang dia akan segera terkabulkan. Kalau masalah umur, ia hanya perlu menunggu sekitar 3 tahun untuk Nadia mendapatkan KTP. Jadi, ia bisa bertaaruf terlebih dahulu, bukan dengan Nadia yang terpenting dirinya dan Nadia sudah terikat. Tunggu sebentar lagi, Nan. Kita bisa bersama dan bebas ingin melakukan apapun tanpa takut dosa? Gumam Amar. Ia tidak tahu bila kebahagiaan yang seharusnya menjadi sukacita, malah menjadi tangis penyesalan. Sementara untuk Mikaela, seperti biasa, gadis itu tetap sombong dan juga angkuh bila berada di ruang lingkup kampus. Seperti hal satu ini. Ada yang tidak sengaja menyinggol dirinya dan minuman yang dibawa orang tersebut tumpah mengenai tangannya. Mikaela tidak segan-segan memahrahinya dan memakinya dengan kasar, menyebabkan mahasiswi itu memiliki dendam terhadap Mikaela. Lu buta atau apa, hah? Bentak Mikaela yang tersulut emosi. Ma-maaf, jejet orang itu. Apa? Kata lu maaf. Ulang Mikaela. Lu nggak tahu minuman yang lu tumpahin ini ngotorin tangan mulus gue. Lanjutnya lagi, mahasiswi itu hanya terdiam sembari mengepalkan kedua tangannya itu. Sedari tadi ia mendapatkan makian dari gadis kaya dan sombong ini, hingga tanpa sadar bila hatinya sekarang memiliki dendam terhadap Mikaela. Saya kan sudah meminta maaf, ucapnya. Maaf aja nggak bakal mengembalikan tangan gue yang kotor ini jadi bersih, bodoh. Bentak Mikaela di depan wajah gadis itu. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Tanya orang itu. Apa yang harus kamu lakuin? Tulang Mikaela yang memikirkan ini bagus untuk gadis itu. Kalau gitu, lu harus ganti rugi, mampu nggak? Tanya Mikaela serai tersenyum sinis. Sementara Amar yang melihat kejadian itu hanya bisa menggelengkan kepalanya, tidak habis pikir ia terhadap Mikaela yang bisa bersikap seperti itu. Ganti rugi? Jejet gadis itu dengan terbata-bata. Ya, ganti rugi. Ulang Mikaela yang tersenyum puas saat melihat wajah gadis itu. Lu harus bayarin semua biaya perawatan kulit gue. Tekan Mikaela lagi saat melihat wajah puas gadis tersebut. Seketika semua orang yang mendengar itu merasa syok akan permintaan Mikaela. Bagaimana tidak syok? Hanya gara-gara tidak sengaja menjatuhkan air mineral ke lengan Mikaela. Lalu dengan tinggalnya, Mikaela memintakan dirugi dengan meminta membayari seluruh perawatan tubuhnya yang tidak kaleng-kaleng mahalnya itu. Tak-tak-tapi? Ucap gadis itu. Nggak ada tapi-tapian. Potong Mikaela dengan cepat seraya berlalu dari hadapan wanita tersebut. Sementara wanita itu hanya bisa menahan tangisnya saja sebab biaya dari mana dirinya untuk membayari semua treatment Mikaela yang terkenal mahalnya itu. Sekali treatment saja, Mikaela harus habis menghabiskan biaya sekitar 12 juta rupiah untuk sekali treatment saja. Amar yang menyaksikan itu hanya bisa mengelus dadanya saja seraya berikstifar berkali-kali saat mendengar perkataan gadis itu. Saat melihat Mikaela pergi dari sana, Amar pun segera menghampiri gadis itu dan memakainya habis-habisan. Kau gila meminta ganti rugi untuk masalah sepilih semacam ini. Bentak Amar begitu tiba di depan Mikaela. Apa maksudmu? Tanya Mikaela yang tidak mengerti itu. Kau meminta gadis itu untuk membiayai perawatan kecantikanmu dengan harga yang tidak wajar. Jelas Amar. Lalu apa masalahnya? Dia membuat kesalahan bukan? Jadi dia harus bertanggung jawab, Gus Amar. Sahut Mikaela dengan tegas seraya menunjuk dada Amar. Tapi tanpa sadar kau ingin membunuhnya? Kelar Amar dengan marah. Bukan urusanmu? Telak Mikaela. Urus saja urusanmu, Gus. Jangan ikut campur dengan urusanku. Mikaela memberi peringatan pada Amar untuk tidak ikut campur. Terserah. Sahut Amar yang berlaru dari hadapan Mikaela. Keesokan harinya Amar sudah meminta izin kepada dosennya itu untuk tidak masuk kuliah terlebih dahulu. Sebab ia ada acara keluarga. Untung saja sang dosen mengerti dan mengizinkan dirinya untuk izin sehari. Bismillah. Semoga lancar. Gumbam Amar yang menghembuskan nafasnya karena ia sedang dilanda grogi untuk saat ini. Ya Allah, hamba gugup sekali. Keluh Amar yang merasakan detak jantungnya berdebar dengan cepat itu. Dan sang Uma sudah berada di jalan menuju kota es. Ia meminta sang anak untuk datang terlebih dahulu ke tempat Nadia. Sementara dirinya akan menyusul, ia hanya meminta alamat lengkapnya saja. Namun di tengah perjalanan, Naina mengalami kendala. Ia hampir saja menabrak seorang gadis yang berdiri di tengah jalan. Untung saja, remobil bekerja dengan baik sehingga bisa mengirim tepat waktu. Bila terlambat sedikit saja, ia jamin kecelakaan itu tidak mungkin bisa dihindari. Astagfirullah. Ucap Naina yang terkejut. Dengan segera, Naina keluar dari dalam mobilnya, guna memeriksa keadaan gadis tersebut. Namun, begitu ia keluar, ia dibuat terkejut saat melihat keadaan gadis itu yang menangis dengan keadaan kacau. Bisa Naina lihat bila gadis itu terlihat frustasi. Duh, kamu tidak apa-apa? Tanya Naina dengan lembut serai memegang bunda gadis tersebut. Bukannya reda tangisnya, malah semakin kencang tangis gadis tersebut. Naina semakin dibuat bingung oleh gadis tersebut, ia menatap sekeliling dan mulai banyak orang yang mulai menghampiri dirinya. Karena ia tidak ingin terjadi masalah yang panjang, akhirnya ia mengajak gadis tersebut untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan saat ini mereka berada di kafe dengan ruang privasi yang disediakan oleh pihak kafe tersebut, dengan harga yang lumayan mahal bila di ruang biasa. Duh, panggil Naina pada gadis yang sedari tadi menuduk tersebut. Kamu kenapa? Coba cerita dengan saya, siapa tahu saya bisa bantu. Ucap Naina dengan mengangkat dagu gadis tersebut dan seketika ia dalam melihat kebedahan terhadap pancaran mata dari gadis itu. Dengan segera Naina menarik gadis tersebut ke dalam pelukannya, tanpa rasa takut bila biasa saja orang itu adalah orang jahat. Naina tidak ingin berperasangka buruk dulu terhadap gadis itu. Gadis yang berada di dalam pelukan Naina seketika kembali menangis lagi. Apakah seperti ini rasanya dipeluk oleh seorang yang bernama ibu? Gumam gadis tersebut di dalam hatinya. Ada apa? Coba cerita sama saya. Tanya Naina kembali dengan lembut, seraya menghapus air mata yang mengalir dari kedua pipi gadis itu. Sa, saya. Di sisi lain, saat ini Ammar berada di depan rumah Nadia dengan membawa oleh-oleh yang ia beli di jalan. Ia tidak tahu harus membawa apa. Tidak mungkinkan bila ia hanya bertamu dengan tangan kosong. Akhirnya ia memutuskan untuk membeli roti dan buah dari toko yang berada di pinggir jalan saat menuju ke rumah Nadia. Tok, tok, tok. Ammar segera mengetuk pintu rumah Nadia dengan perasaan tidak menuntutnya itu. Assalamualaikum. Ucap Ammar sembari mengetuk kembali pintu tersebut. Waalaikumsalam. Terdengar sahut dari dalam rumah. Klak. Pintu terbuka sempurna oleh wanita parubaya yang tertutup cadar itu. Namun saat ia membuka pintu, betapa terkejutnya dirinya saat mengetahui siapa yang datang bertamu ke rumahnya itu. Bersambung. Lanjut di episode 13. Selamat menikmati. selamat menikmati